Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman dari kemahasiswaan, Bapak-Ibu pimpinan dan juga pendamping kemahasiswaan dan tentu saja adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Jadi, Pak Kalem dan Bapak-Ibu semua, tarapan dan cita-cita kita bersama, KTS terutama dari wilayah E-Dikti ini bisa tetap mempertahankan reputasinya untuk mencapai prestasi terbaik dan tertinggi di antara wilayah yang lain. Itu sasaran umum kita. Jadi, dua tahun terakhir ini jumlah yang didanai, yang lolos sampai ke Pimnas, sebenarnya jauh lebih tinggi dari E-L yang lain. Itulah yang ingin kita bertahankan. Dan itu bisa terwujud, terlaksana atas kerjasama kita semua. Mulai dari komitmen pimpinan perguruan tinggi, pendamping, dan juga para mahasiswa itu sendiri. Jadi, itu yang ingin kita lakukan hari ini. dan lebih spesifik lagi bahwa apa yang akan kita lakukan. Mohon adik-adik, saya lihat beberapa gambar yang lainnya masih belum menyumah dengan baik. Mohon ini dilaksanakan dengan suhu-suhu, karena ini adalah momen-momen yang terbaik, golden moment ini, untuk menentukan langkah adik-adik dan kita semua dan perguruan tinggi ke depan sampai ke Pimnas. Jadi, ini masa-masa sebut saja, ya bisa golden, bisa kritis juga. Sehingga jangan sampai kita kehilangan momentum dengan lalai, dengan membuang waktu, dan lain-lain. Sehingga kita nanti di dalam menyiapkan PKP 2 atau Monek ini bisa atau tidak siap. Itu yang langkah, setelah laporan-laporan kita sudah siap, laporan kemajuan, lukuk, dan lain-lain. Jadi, spesifik nanti para narasumber akan menyampaikan, khususnya untuk setelah administratif siap, nanti kita semua menyongsong PKP 2, dan insya Allah nanti karena bobot terbesar dari PKP 2 ini akan menentukan apakah kita nanti dipanggil ke BIMNAS atau tidak. Nah, ini Bapak-Ibu, adik-adik semua, jadwal kita, kita sekarang sedang melaksanakan dan sudah mengirim laporan kemajuan. Saya enggak lihat detailnya, nanti para narasumber akan menyampaikan. Nah, inilah yang akan kita hadapi nanti. jadi, kita menyongsong ini, menyongsong PKP 2 atau Molek ini, ada jadwalnya, moga-moga semua juga sudah rekristasi ke webnya, ke Google Formnya simpel mawa, sehingga nanti kita benar-benar siap untuk, dan sudah memilih kelasnya, memilih roomnya semua, sehingga nanti tidak ada yang tertinggal, sampai nanti kita menunggu saat yang moga-moga membahagian nanti semua, sebagian besar menjadi panggil ke gimnas. Nah, ini yang saya maksud tadi, saya reminder saja, mengingatkan, moga-moga ada adik-adik semua, sudah mendaftarkan, nama-namanya sudah ada di checklist, di drop-down di forum isian ini, juga pilihan-pilihan waktu, pilihan roomnya, ada semua sesuai dengan skemanya. Ini tadi yang saya maksud berlengkap. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, saya tadi sudah menyebutkan bahwa keberhasilan PKM, keberhasilan program-program kemahasiswaan juga yang lainnya, itu tidak hanya tergantung kepada mahasiswa kita, kepada adik-adik mahasiswa kita, itu tidak bisa mereka dilepas seperti ngangon, tidak bisa dia dilepas, itu saja untuk mencari mahasiswa sendiri. Semua perguruan tinggi, semua para civil academy sudah terlibat. Maka, saya jatikan di sini, mulai dari pimpinan PT, pimpinan tentu saja tidak bisa tidak langsung kepada mahasiswa, tapi bagaimana memanage para dosen pendamping, bagaimana agar dosen pendamping ini mempunyai komitmen yang tinggi karena ketentuan, karena perlakuan oleh pimpinan pekerjaan tinggi itu baik terhadap afirmasi dan penghargaan terantara petik penghargaan akademis dan juga lainnya itu bisa dijaga dan diciptakan oleh para pimpinan pekerjaan tinggi sehingga pendamping atau dosen pendamping itu bisa memiliki komitmen yang tinggi selain dari dosen pendamping itu sendiri yang memang harus memiliki komitmen secara internal itu baru nanti kita bicara tim mahasiswa itu jadi ini yang kami selalu mengingatkan tidak ada tim yang sampai sukses ke BIMNAS itu kemudian dosen pendampingnya cuek aja pimpinannya cuek aja tidak ada ada itu langkah yang bibit terunggul itu bisa jadi semua yang sukses sampai ke BIMNAS itu memang bergeruan tingginya menciptakan sistem menyertakan sistem yang yang terstruktur sehingga memang benar-benar nanti mahasiswa itu mulai pengerjaan sampai menghadapi nanti monat itu benar-benar siap jadi itu yang karena di awal Bu Ida disitu ada pimpinan juga yang di sesi-sesi awal saya gunakan untuk berpesan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan khususnya dan juga dosen pendamping untuk terus mendampingi tadi Pak Kalem juga sudah berpesan dosen pendamping terus mendampingi jangan sampai kalaupun tidak bisa intensif jangan sampai menghampat karena masih ada juga yang bahkan sulit dicari untuk tanda tangan saja masih ada juga jadi kalaupun tidak bisa membantu minimal itu jangan sampai menghampat perjalanan proses adik-adik dalam pengerjaan BKN ini tapi saya percaya bahwa di PTS itu karena relatif under control ya beda dengan PTN yang sangat besar mungkin pimpinannya mungkin tidak menyangkau semua ya kalau PTS kecil saya yakin mulai pimpinan dan dosen penamping bisa menghandle secara langsung bagaimana tim mahasisannya itu bekerja dan bisa mengawasi itu yang terpenting yang kami sampaikan kepada pimpinan dan dosen penamping nah ini saya lewati saja mengingatkan langkah ini juga data bahwa sekian banyak kami sudah sampaikan di pertemuan pertama data juga jadi secara keseluruhan proposal yang masuk tapi yang terpenting ini ya nah ini yang wilayah 7 ini jadi adik-adik semua kita semua patut bangga ya adik-adik ya karena LL 7 ini menduduki posisi tertinggi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan LL yang lain dari 14 LL dikti ini LL 7 yang tertinggi tepuk tangan boleh juga ya walaupun tidak terdengar gitu ya nah terdengar juga paling tidak ada respon dari pendengar ya dari partisipan karena saya tidak tahu memindahkan apakah itu foto atau orang beneran ya tepuk tangan tadi ya jadi ini yang adik-adik pertahankan semua ya jadi adik-adik semua berusaha maksimal mungkin agar nanti jumlah yang didanai maksimal ini bisa ditambahkan dalam jumlah yang dipanggil ke BIMNAS ya oke ini data terbesar untuk perguruan ini terbesar untuk terus menjaga komitmennya ya UMM UNISMA selamat semuanya ini untuk komitmen dengan jumlah proposal yang didanai dan moga-moga nanti juga bisa mengawal adik-adik semua untuk bisa terpilih menjadi delegasi di BIMNAS ini lebih tapi setelah ini ada yang beri Pak Fahmi terima kasih jadi detilnya ini saya tujuh ya memang masih PKMK yang terbanyak jadi ini juga menyiratkan satu sisi PKMK itu lebih menarik dalam cara petik juga lebih mudah karena tapi yang terutama lebih menarik artinya ini menyiratkan bahwa kompetitor adik-adik lebih banyak jadi itu yang menjadi perhatian jadi semakin banyak peserta ini adik-adik berarti kompetitor yang lebih banyak karena jatah BIMNAS itu apa tidak tidak proporsional apa cenderung proporsional artinya dari persekema itu dibatasi memang mengikuti jumlah yang didanai tapi sebenarnya juga ada batasan artinya keketatan untuk PKMK ini lebih lebih tinggi dibandingkan dengan skema yang lain adik-adik nanti benar-benar bersiapan nanti bagian meranjang ini oke ini juga informasi tadi mirip dengan yang tadi karena sudah pernah saya buat Pak membuat dari versi berbeda sama dengan tadi sebenarnya tampilan saya yang pertama tadi ini yang terbesar ini 10 dan kemudian 10 lagi nah ini detailnya ya jadi informasi saja ini seperti contohnya Muhammadiyah ini skemanya apa saja dari 77 tadi skemanya apa saja merata bahkan ini tersirat bahwa UMM sudah menjalani jurus tertentu PKMK kecil karena tahu kalau anunya banyak jadi memperkuat PKMP yang memang masih sedikit nggak tahu mungkin strateginya ya strateginya begitu karena sama dengan kalau ada adik di Senem PTN SBMPTN itu semakin banyak pendaftarnya maka keketatan semakin tinggi jadi mirip-mirip dengan ini nah ini adik-adik kita mulai ke substansi yang nanti akan diperjelas oleh tiga narasumber utama terkait dengan acara ini jadi ini masing-masing masing-masing skema itu keluarannya sedikit berbeda ada yang sama misalnya laporan kemajuan semua ditagih ya mulai dari PKMP sampai ke PKMKC itu semua diwajikan laporan kemajuan nah ini yang mulai sampai kepada berikutnya membuatan video video pelaksanaan program ini yang mulai berbeda video pelaksanaan program hanya ada di PKM kewirausahaan dan pengaktian masyarakat kemudian juga PKMKC ini yang ada di nanti benar-benar di cek klik lagi kemudian satu lagi yang spesifik berbeda hanya ada di PKMP adalah video scientific educative tapi jangan lupa ini pilihan jadi ini salah satu jangan dua-duanya dibuat karena ini atau jadi adik membuat mana yang lebih pas dengan dengan minat adik keterampilan adik-adik kelompok ya didiskusikan lebih kalau lebih unggul mungkin punya keterampilan membuat video yang video kalau ada yang lebih vd dengan artikel ilmiah monggo artikel ilmiah itu dipilih untuk khusus untuk PKMP saja nah ini beku perdoman program pelaksanaan program ini hanya khusus ada di PKMM nah ini perdoman yang harus adik buat mirip-mirip kalau adik menjual sesuatu contohnya penting itu pengguna kan harus ada panduannya ada manualnya nah itu yang harus adik buat sehingga nanti masyarakat mitra bisa melaksanakan kreatannya sesuai dengan yang adik buat perdomannya manualnya kemudian mirip dengan ini hanya namanya kurang lebih sama tapi fungsinya sama kalau di PKMT namanya buku perdoman aplikasi produk itu ya kurang lebih sama ya adik membuat produk tentu ada diiringi dengan manualnya ini sebenarnya juga sama manual sebenarnya jadi sesuatu yang menuntun pengguna untuk bisa melaksanakan produk dari adik-adik semua kalau ini lebih spesifik benda misalnya kalau ini mungkin bisa jadi non-benda mungkin kegiatan tertentu mungkin pelatihan atau apa kalau ini cenderung ke produk nyata yang manualnya tetapi tetap semuanya adalah non-fisik jadi semuanya adalah digital kemudian laporan akhir semua jadi sama dengan laporan kemajuan laporan akhir semua harus ada wajib semuanya banyak yang di video sama-sama bukuan ini yang berbeda sesuai dengan metrik ini ini harus dicek lagi karena bagaimanapun Bapak-Ibu terutama Bapak-Ibu Padampeng yang membantu mengontrol sama dengan skema selalu ada kesalahan skema jadi membedakan PKME PKMT itu masih saja terjadi yang salah kamar salah skema oke ini yang krusial saya sempatkan karena saya sempatkan kemarin diskusi dengan tim inti klarifikasi juga terkait dengan beberapa hal yang mungkin nanti muncul di pertanyaan terutama dari Bapak-Ibu Pendamping ini misalnya Bapak-Ibu ada alokasi 5 juta ini saya beri contoh saja lebih detail kalau di panduannya itu 5 juta bulat 1,5 sekian ini yang saya saya tidak mengurangi tapi perkalian dari sini jadi ini contoh lebih detail dari urayan RAB yang ada di panduan adendum ini adek bisa nanti breakdown di komponennya saya tidak berani sampai detail tapi ini yang sudah dikonfirmasi oleh tip inti untuk produk kalau ini kan sudah pasti ya adek untuk kuota internet ini sudah pasti 5 kalau anggota kelompok 5 ya 5 atau nanti 5 itu bisa jadi untuk tergantung dengan skemanya nanti skemanya bisa nanti adek untuk mitranya atau siapa untuk dibeli kuota untuk itu sampai maksimal bisa 5 orang nah produk komponen utamanya apa itu saya sudah komponfirmasi bisa lisensi nah disinilah sebenarnya adek-adek bisa dalam tahap petik memanfaatkan dana ini untuk keperluan mendukung program adek-adek kuliah tidak hanya untuk PKM saya sudah komponfirmasi dengan tim inti lisensi itu diperbolehkan makanya nanti kalau ada sesuatu yang berbeda nanti saya akan monitor karena biasanya sesuatu yang tidak diatur spesifik itu para juri nanti penilai itu bisa berbeda pendapat persepsinya bisa berbeda walaupun ada acara penyamaan persepsi tapi tetap saja nanti ada yang berbeda jadi disini adek-adek nanti yang utama adalah lisensi untuk video editing jadi adek misalnya mau pakai makro ya memang nanti bisa saja nanti penilainya kenapa yang free kalau memang alus lisensi harus bisa pertahankan itu makanya disinilah adek ada kiat-kiat khusus ada bagaimana adek berargumen misalnya begini argumennya di instasi perguruan tinggi di instasi pemerintah apalagi itu tidak ada kata maaf untuk bajakan tidak ada jadi kita sangat dianjurkan memang wajib untuk lisensi misalnya itu yang harus adek-dari untuk misalnya kalau di di debat tapi ingin menguji adek-adek semua kan ada gratisan kan ada seperti itu ini yang saya katakan tadi adek bisa tidak hanya tiga bulan karena ada lisensi yang sifatnya tahunan annual misalnya tidak ada yang bulanan ini adek-adek bisa manfaatkan untuk keperluan yang lain-lain juga itulah yang adek bisa menyiapkan ini jadi nanti ada macam-macam lisensi sesuai dengan skema adek-adek tapi rata-rata adalah video editing bisa direktor direktor kan ada selama ini yang youtuber kan hanya pakai gratisan sekarang yang adek-adek nanti bisa menjadi youtuber baru setelah punya lisensi ini kalau gratisan kan hanya fiturnya terbatas adek-adek untuk program director atau yang yang lain-lain bahkan adek bisa video editor yang lebih advance ini saya ancang-ancangnya seperti ini harga ada yang seratus empat puluhan per tahun terus empat puluh US ada dan macam-macam tapi yang semua rata-rata video editing kemudian yang komplement adek bisa saja meeting online ini adek skemanya juga bisa lisensi misalnya adek beli zoom yang paket bawah paket paling murah 14,9 US dollar itu yang satu bulan beli tiga bulan misalnya itu adek itu pengalaman juga bagaimana kita membayar sebuah lisen itu pengalaman yang tidak langsung kita dapatkan juga bagaimana menggunakan paypal menggunakan pembayaran elektronik financial technology adek bisa dapat pelajaran dari sana jadi tidak semata-mata kita menggunakan ini juga diperbolehkan adek kalau melihat videonya dari tim inti jasa ini diperbolehkan jasa desain untuk editing walaupun sudah beli lisensinya nanti adek bisa memanfaatkan jasa editing untuk membuat laporan laporan video saya sudah agak minta pertimbangan yang lebih detail dari itu misalnya konsumsi ternyata tidak boleh tidak boleh tapi adek-adek kan bisa dalam tanda pertimbangan menyembunyikan pengeluaran itu di dalam hal hal seperti yang ketiga media penyimpanan saya ini mohon maaf ini sebenarnya ada satu di atas ini sebutnya flash disk jadi ada flash disk dan hard disk eksternal flash disk ini untuk yang sifatnya personal yang hard disk ini untuk tim jadi misalnya adek silahkan mau berapa tera yang mau adek minimal satu tera jangan beli mega lagi ya akhir gini nanti adek bisa manfaatkan untuk youtuber untuk yang mobile bisa minimal satu tera yang dibeli eksternal kalau untuk yang hard disk silahkan flash disk yang maksudnya yang flash disk untuk individu silahkan mau 4 atau 5 kemudian yang ini semua ini dalam rangka sudah disetakati oleh tim sehingga ketemu sudah gambarannya seperti ini oke ini kayaknya sudah saya sampaikan kemarin ini juga Alhamdulillah sudah Bu Ida ini jadwal dari Pus Presnas sekarang mengingatkan kembali beberapa kali yang belum sempat tahu dari tahun ini yang menangani lomba-lomba kompetisi itu ke pusat prestasi nasional tapi disana lebih sibuk karena yang ditangani tidak hanya jenjang pendidikan tinggi tapi semua dasar sampai menengah makanya disini dibagi yang atas ini yang dasar menengah yang bawah ini yang jadwalnya kita disini ini ada PIMNAS jadi PIMNAS itu antara Oktober dan November disini tapi tetap bisa bergeser mungkin di antara sini nanti kita PIMNASnya dan sekali lagi PIMNAS berawal dari kesiapan kita PKP 2 sejauh mana kesiapan kita di Monef dan Monef sendiri sebenarnya kan tidak hanya Monef kan di dalam Monef itu juga ditanyakan laporan kemajuan dan logbook dan lain-lain justru Monef itu wadah keseluruhan sebenarnya walaupun presentasinya tidak keseluruhan tapi di Monef itu terkumpul semua gobot yang menentukan apakah kita kirim ke PIMNAS atau tidak selamat adik-adik demikian Bu Hida saya kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin nanti panel aja nanti pertanyaannya saya monitor terus selamat menikmati selamat menikmati